Ini kita masukkan di YouTube Biar Yang teman-teman yang tidak sempat nonton Terutama yang tim yang bermain ya Nanti mereka itu akan melihat di sini BDW suara saya aman ini Enggak rusak ya? Aman Kak Ya aman-aman Oke saya mau apa dulu rekan-rekan saya Yang mau jadi pembuka soal Itu siapa tadi tuh? Putri, Alia, Mendy sama Epik sudah join kah? Mendy Oh oke Putri C-C-S Alia Siap Mana satu lagi? Eh dua lagi Epik dan Epik dan Putri ya Ini banyak juga yang japri-japri Aduh Sebentar ya Kita mau dulu ini simulasi dulu Danang nanti ya Sebentar-sebentar Kita anu dulu Epik Mendy, Alia coba hubungi dulu Epik Biar kita mulai Simulasinya Epik sama Putri Atau kalau tidak ada siapa tadi? Rekan ATE yang join Nanti diambil alis saja yang katanya tadi Mana sih? Jadi kami sudah koordinasi tadi ya Untuk mempermudah simulasi ini Jadi sekalian biar teman-teman semangat juga menyimak Nanti kami bagi juga kaosnya ya Kalau ada Yang bisa memecahkan misteri kata yang akan Nah oke Wah mantap Masih ingat urutannya tau? Nah jadi Saya sudah Saya sudah record ini ya Ya oke Jadi Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam dan Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Bapak Ibu Lider Dan rekan-rekan yang sudah Bersiap di simulasi malam hari ini Jadi maaf tadi agak telat Karena ada pertandingan catur juga Ya jadi Untuk malam ini kita akan simulasi Karena besok itu kita sudah mulai bermain Kenapa kita harus lakukan simulasi sore ini? Ya karena setidaknya teman-teman Bagaimana juknis Dan seharusnya Apa yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekan Di timnya nanti Supaya bisa memanfaatkan Ya segala strategi, taktik Supaya untuk melaju ke bebaksan Jadi seperti itu Jadi saya sudah sampaikan Di kisih-kisih Satwa kisih-kisih di grup Melalui chat bahwa Kan nanti itu ada Empat orang ya Yang membuka soal Jadi misalkan Mendy Epik, Putri dan Alia Ini akan apa? Ini akan mengucapkan Sebuah kata Penggalan kata itu Secara bersama-sama Dan suaranya juga Bersamaan keluar Jadi tidak Sangat tidak mungkin Kecuali memang Ingatannya orang itu Sangat kuat ya Atau mungkin dia bisa Memperhatikan sampai Empat orang sekaligus Sangat sulit Untuk satu orang Berjuang sendirian Makanya kita akan tes Di simulasi ini Kira-kira ada enggak Yang berhasil seperti itu Jadi Saya akan share screen dulu ya Sedikit informasi Ini saya contohkan Untuk yang besok ya Besok malam Saya coba share screen Nah ini sesuai jadwal Yang kita atur Bahwa besok malam itu Akan bermain empat tim Jadi asril Kelompok satu Kemudian kelompok sepuluh KW sepuluh KW tiga Dan KW dua belas Sementara cadangan ini Sudah jelas ya Kalau misalkan ada tim Yang gagal bermain Atau didisqualifikasi Karena mungkin tidak siap bermain Nanti tim KW dua Yang jadi utama Untuk menggantikan Terus kalau misalkan Ada lebih dari dua Tim yang gagal Bermain Supaya tidak membuang-buang Waktu kita menyiapkan Dua tim cadangan ini Jadi tim cadangan ini juga Kalau misalkan nanti ada Tim yang gagal bermain Lantas kami panggil tim cadangan Dan dia tidak ada juga Berarti kita akan Nyatakan dia juga Sebagai gugur Karena konsekuensi kita Sudah mengumumkan Bahwa dia harus stay Nah untuk Yang pertama itu adalah Besok Ketika permainan berlangsung Itu nanti Orang yang pertama Misalkan Asril Perwakilan dari Kepul 1 Itu akan maju Sebagai pembuka soal Kemudian Miranti Aziz Kemudian Sugana Dan juga Loryanti Nah ini Ini masing-masing empat orang Seperti yang sekarang Tampil di layar ini Ada empat orang Yang rekan saya Mendy, Epi, Putri, dan Alia Ini kita ibaratkan seperti itu Kemudian teman-teman yang lain Yang tiga orang yang lain Dari masing-masing tim Misalkan di Kepul 1 Itu adalah Sepa, Mustika, dan Desi Itu tugasnya nanti Mengamati Mengamati Lawan dari Mulut Dan suara dari Utusan dari Tim yang lain Jadi kan kayak gini Misalkan Epi ini adalah Asril kan Ini kita langsung simulasi saja Epi ini adalah Asril Misalkan Epi adalah Asril Kemudian sepak menyimak Mustika dan Desi Seharusnya Kalau misalkan Itu solid Apa yang bisa Memberikan Instruksi Misalkan Sepak tuganya Mengasih Mulut Dan Apa yang Diucapkan Seperti itu Kemudian Begitupun Mustika Karena mereka ini kan Sepa, Mustika, dan Desi Ini kan tidak bermain Mereka yang tidak bermain Jadi mereka tugasnya Memang nonton Kayak gitu Jadi Teman-teman yang tidak bermain Di giliran Di babak 1 itu Mereka tidak usah On camp Mereka cukup Off camp saja Seperti itu Kemudian Nanti Tugasnya tadi Sepa sudah dibagi Misalkan Oh sepak Kamu perhatikan Miranti ya Misalkan dalam hal ini Diperankan oleh Putri Kemudian Mustika Kamu nanti perhatikan Sugana ya Misalkan yang hari ini Kemudian Desi Kamu Tugasnya Apa yang Kira-kira Kita satukan Penggal Karena Kan Silahkan Pakul ya Jadi Empat hasil Yang di ucapkan oleh orang Dan Si Tentu Ketika misalkan Astrid Al-Nuar yang maju Misalkan dalam Hal ini Kita sudah mengantasi Bahwa Ini Ketika Anggap Contoh Kemudian Sugana Dijapri oleh tim Ati Memegang kata T Kemudian Lorianti Mengucapkan kata Lur Itu kan Pasti kalian akan Membocorkan Membocorkan Kata yang kalian Pegang itu Tapi ke timnya Kalian kan Tidak mungkin Misalkan Astrid Dia dijapri Ini kau ucapkan ya P ya P E Misalkan Dia tidak Masa dia mau Bodoh-bodoh kan Misalkan Mau Japri Irsanti Ini kata saya Karena itu kan Mempermudah tim lawan Sebenarnya Makanya Tugasnya Asril Itu sebenarnya Hanya menjapri Penggalan kata Yang dia pegang Kepada Rekan-rekan timnya Begitupun yang lain Begitupun misalkan Miranti Misalkan dia kebagian Dijapri oleh tim AT Dia cah Tapi kita akan Kan kita akan Menyampaikan bahwa Biar dia muda Sedikit agak muda Jadi nanti Teman-teman itu Kita kasih Penggalannya Urutannya Misalkan Asril ini Memegang Penggalan pertama Miranti Memegang Penggalan Kata kedua Jadi misalkan Miranti sudah Dijapri Dia bertugas Mengucapkan Kata Cah Tentu Miranti ini akan Berdiskusi sama Teman-temannya di grup Misalkan di grup Telegram KC Lu Dia akan menyatakan Saya ini adalah Orang yang Penggalan kedua Saya mengucapkan Cah Berarti tugasnya Teman-teman yang lain Yang tidak membuka soal Itu mereka harus Menangkap Apa kata pertama Yang diucapkan oleh Asril Di penggalan satu Apa Kemudian digabungkan Dengan cahnya Miranti ini Kemudian tugas yang Kedua nanti Tangkap apa yang Dikatakan oleh Sunggana Kemudian Lorianti juga Harus ditangkap Karena ada dua kata ini Jadi meskipun Misalkan Ditangkap Suara dari Asril Bahwa dia P Nah sementara Tadi sudah yakin Bahwa saya Mengucapkan Cah Berarti pecah Berarti dia sudah Memecahkan Sepotong kata Nah sepotong kata Ini yang kita Saya belum sampaikan Di Juknis ya Ini kita agar Lebih mempermudah Ini kita berikan Apresiasi Poin 5 Poin 5 Kalau misalkan Dia memecahkan Dua buah Penggalan kata Sementara Untuk yang bisa Memecahkan Empat kata Empat penggalan Misalkan Pecah telur Benar-benar Mereka berhasil Memecahkan itu Nanti poinnya Sepuluh Ya seperti itu ya Kurang lebih Seperti itu Nah oke Kita akan Jadi nanti kita Akan mengulang Panitia dari tim AT itu Akan mengulang Sampai ya Mungkin 3 kali Atau 4 kali Kalau dirasa Diperlukan Tapi nanti Teman-teman yang lain Yang ditugas Membuka soal itu Jangan Sekali-kali ngomong Di telegram Live telegram ini Tanpa abah-abah ya Karena kita akan Mengucapkan Secara bersama-sama Siapa tadi yang ngomong itu Oh ya Boleh Aduh-aduh Tunggu Galuh-galuh Galuh boleh Unmute dulu Mic-nya Oh ya Oke ya Kita akan Test ya Ini Teman-teman Jadi nanti Seperti yang saya janjikan Tadi Sekarang kita lakukan Simulasi ketika Ada Penonton Sekarang Teman-teman yang sedang Nonton Sobat AT Yang ada Berhasil Memecahkan Dua Puzzle kata ini Misalkan Pecah telur Tadi Kalian berhasil Silahkan Submit data Jawaban kalian Melalui Link google form ya Yang tadi saya sudah kirim Sebelum dari foto itu Yang form isian khusus peserta Silahkan Dibuka nanti Seperti itu Jadi nanti Untuk teknis permainannya Seperti itu Nanti Link itu Tapi kalau misalkan Dia sudah bermain secara tim Nanti tidak perlu Nanti tidak perlu Mengisi Empat-empatnya Cukup satu orang Kalian rembukkan di grup Kurang lebih Waktunya Tiga menit Kira-kira Apa enggak sih Karena kan kami sudah Kasih temanya kan Misalkan untuk tema Quiz pertama ini Babak satu Itu ungkapan Artinya dua kata Contoh ungkapan ini Misalkan Tangan dingin Misalkan itu ya Itu contoh ya Itu ungkapan Tangan dingin Jadi dia Dua kata Tapi ada makanan Seperti itu Jadi kita Babak pertama Bagaimana siap Mendy Teman-teman Saya akan nanti ya Jadi yang pertama Soal pecahan pertama Di babak satu Tema ungkapan ini Dipegang oleh putri Jadi silahkan teman-teman Kalau memang mau Yang sementara Menguji kesolidan timnya Silahkan perhatikan Pecahan pertama Dipegang oleh putri Pecahan kata pertama Kemudian pecahan kata kedua Orang kedua Itu adalah Alia Ya Alia ya Kemudian Pecahan yang ketiga Dipegang oleh Mendy Kemudian pecahan keempat Dipegang oleh P Nah oke ya Kita akan ulangi Saya akan berhitung Sampai Sampai tiga Dan mereka akan mengucapkan Secara bersama-sama Kalau ada yang Sobat AT yang sudah langsung menangkap Silahkan submit di link ya Nanti kita lihat Kami pantau secara live juga Nanti jawaban mana yang paling Tepat dan cepat Oke saya hitung guys Satu Dua Tiga Tiga Itu kayaknya agak Agak delay tadi ya Dia tidak bersama-sama itu Apa Apa suara saya yang Terlambat Harus nih teman-teman Tidak men Nah betul Ya open mic Semua Empat orang ini Dia open mic Semua Kemudian kita akan Bersama-sama Sekali lagi Satu Dua Tiga Hai Yang sedang Tidak bermain itu Dia hanya memantau Makanya saya bilang tadi Perlu strategi Kalau misalkan ada orang yang berani Bahwa nanti bagianku dua orang ya Saya mengawal Mindy dan Epi sekaligus Misalkan Dia berani misalkan Dia mau tangkap itu dua kata yang diucapkan Dan mungkin dengan gerak mulut yang Dia bisa Jadi itu Nanti setelah Tiga menit Kita berikan waktu Ini tadi kan baru kita ulang dua kali ya Kalau misalkan Di Juknis Itu boleh kita ulang sampai tiga atau empat kali Sesuai dengan Permintaan Atau Gimana lah Nanti teman-teman tim AT yang Memutuskan ya Karena memang Itu Kita melihat ya Apakah mungkin ada tadi yang terkendala jaringan Dan lain-lain Sehingga dalam Mengucapkan itu Mereka tidak maksimal Kemudian yang menjadi perhatian disini Teman-teman yang bertugas Membuka soal Ini kan namanya Permainan ya Dan seperti biasa kita itu Menghimbau Dan menghancurkan Untuk senantiasa Berbuat sportif Jadi seperti itu Jadi jangan sampai begini Misalkan Katanya adalah Pecah telur Misalkan EP Siapa tadi yang pertama Putri ya Ya anggaplah putri ya Misalkan pecah telur Putri Diminta Ucapkan Pe Tapi ternyata Dia bilang Bah Misalkan Itu kan Makanya ini yang Nanti Dari kami Dari panitia Itu memaksikan Melalui recording Kita pakai Far ya Kalau kayak Bola itu Ini kita record Kemudian nanti kita Awasi sama-sama Jangan sampai Ada yang Ya curang lah Seperti itu Artinya mungkin Mau sengaja Mempersulit lawan Dan lain-lain Nah ini yang Kita senantiasa Himbau Supaya teman-teman bisa Ya sportif lah Kalau memang diminta Mengucapkan Pe Ya ucapkan dengan jelas Tapi memang itu tadi Bersama-sama Jadi semua orang Bersama-sama Nah nanti Ketika misalkan Sudah dijawab Misalkan tadi Saya mau cek dulu ya Ini tadi terakhir Ada 12 ini Ini simulasi Dari Apa Model dari Live-nya Teman-teman AT Nah kita lihat ini Misalkan KW3 Sipak bola Siapa ini Ini kan Tanya Bukan Kelaraga Misalkan Tulis Tulis Nah ini Ini Misalkan Kan tadi Satu kali Penggian Dalam satu tim Misalkan Ulang tahun Misalkan Ulang bener Isi poinnya Seperti Next Karena belum Ini Masih Masih Belum Belum Sulit kan Nah Itulah yang menjadi Challenge Di game ini Jam dinding Oh ini jam dinding dia Belum Bukan Kemudian Pita label Bukan Ini kan temanya Ungkapan Bukan benda Baik hati Bukan Dan bibit padi Bukan Tidak ada yang benar Sama sekali Jadi Makanya Kita coba ulang Makanya Saya bilang tadi Boleh jadi Nanti Tidak mesti Dua kali Ini kan baru kita Dua kali Kita akan ulang Sekali lagi Jadi yang baru join Kita akan umumkan Bahwa putri Memegang penggalan Yang pertama Kemudian Alia Memegang penggalan Yang kedua Dan Mendy Memegang penggalan Ketiga Dan Epi Memegang penggalan Kata yang keempat Temanya ini adalah Ungkapan Contoh Misalkan Tangan Kanan Misalkan Tangan Dingin Itu artinya Ungkapan Seperti itu Contohnya Jadi kita belum Masuk yang Soal babak Kedua ini Kalau soal babak Kedua tadi Temanya Benda itu Belum Kita masih Soal babak Pertama Karena simulasi Namanya adalah Temanya adalah Ungkapan Mari kita perhatikan Sekali lagi Silahkan Bersiap Open mic Teman-teman Yang mau Buka soal Nah itu Udah ada gak yang tangkap Silahkan Kan kalau udah ada yang tangkap Langsung Nilainya Jawabannya Kelingit Satu kali lagi Mas Umu Oke Itu masih penasaran Jadi kayak gitu Nanti ya Artinya Kalau saya sih Maunya itu Bisa lima kali Kita ulang Ya Halo Ya gimana Itu Mbak Putri Kisah agak ke atas Enggak Ya oke Soalnya yang lain Oke Mbak Putrinya Kurang ke atas Terima kasih Jadi Betul Ini yang disampaikan Pertanyaan juga oleh Bang Perdi Ini yang menjadi Perhatian juga ya Buat teman-teman Yang akan menjadi Pembuka Soal nanti Jangan sampai dia pakai Masker Misalkan tuh Dia ditunjuk Maju menjadi Pembuka Soal Sementara dia pakai Masker Gimana orang Mau jawab gitu kan Terus suaranya Gak ada juga kan Waduh Ini mempersulit lawan Makanya ini yang kita Tetap harapkan Berada di jalur Koridor Ya sportifitas Seperti itu ya Jadi ini namanya Hanya permainan Dan teman-teman Kalau misalkan Hanya hadiah Banyak kok Hadiah Kalau kami itu Kalau jersey itu Saya sudah pengadaan 50 buah itu Dan itu masih ada Sisanya dari JPKR Jadi tenang saja Ini hanya seron-seron saja Oke kita ulang Satukan lagi ya Jadi yang pemegang Pecahan pertama adalah Putri Pemegang pecahan Kata kedua adalah Alia Pemegang pecahan Kata kedua adalah B Dan pemegang Pecahan keempat adalah Epi Silahkan di open mic semua Siap Mendy dan Epi Open mic Satu Dua Tiga Yang menangkap itu silahkan Nah itu Itu kan kayak gitu ya Jadi cara mainnya nanti kayak gitu Jadi Silahkan Sifatnya Indipi Sulit Jadi saya bilang Tadi saya Ada tim bermain itu Membuat grup Kalau memang dia Beruntung 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 Tapi kalau Misalkan dia Tidak ada perwakilan Yang sama Dari Yang sama Membuat grup Sementara Saya akan cek Dulu ya Untuk Jawaban Yang Sudah Masih Salah Beruntung 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 Itu siapa Selamat ya Jadi kalau misalkan Anggaplah timnya Bang Perdi yang main tadi Perwakilannya sudah benar Memprediksikan itu katanya Itu adalah berat hati Makanya itulah nanti diisi Poinnya disini Misalkan Saya ingat ya Ini masih Masih Tim nanti Yang bermain resmi Itu tidak boleh submit berulang-ulang Apalagi dengan jawaban yang berbeda Jadi cukup satu kali Misalkan tim Kepul 1 Dalam kurun tiga menit kami Memberikan waktu Mungkin setelah pengulangan Sampai empat atau lima kali Nanti mereka submit satu kali Dan nanti itu Jadi ketika Misalkan anggap Kepul 1 Atau mungkin dia hanya Menjawab berat saja Berarti poinnya lima Misalkan Kalau misalkan Timnya Sampai di Sepuluh ini Dia benar Berarti sepuluh Seperti itu Kemudian tim yang lain Karena tidak menjawab Salah Misalkan Dalam kebakan satu kalinya itu Berarti nol Kayak gitu Kita akan lanjut Di babak kedua Kayak gitu ya Kemudian kita akan lanjut Di babak kedua Tentu bukan ini lagi Yang bermain Karena kita akan main Ke orang yang kedua Yakni Sepa maju Kemudian Irsanti maju Kemudian Ikram maju Kemudian Ika maju Jadi seperti itu Nah untuk Mengatur ini Nanti kami Jangan sampai nanti Ada yang komplain juga Bahwa Loh Oh enak Loh Kepul 1 Dia selalu memegang Kata yang pertama Itu kan Kata yang pertama Itu menjadi kunci juga Artinya pembuka Mereka itu tinggal Misalkan tadi Berat Misalkan si Astrid sudah memegang Kata B Dia akan mencari Tapi sebenarnya Tidak mudah juga Karena kata awalan B Kan juga Banyak juga Ungkapannya Kayak gitu ya Tapi Nanti kita akan coba Supaya menjunjung tinggi Seportifitas Nanti teman-teman Itu Kita gilir Jadi misalkan tadi Kelompoknya menjadi Pemegang kata pertama Nanti Pemegang kata yang kedua Itu Pemegang kata pertama Penggalan pertama Di babak kedua Itu nanti Irsanti Kemudian Bertutur kedua Adalah ikram Kemudian ketiga Ika Dan keempat Sepa Kayak gitu nanti ya Selang-seling Sampai dengan selesainya Babak ke-8 Jadi kurang lebih Seperti itu Cara bermainnya Kemudian Kita coba Masuk ke babak Yang kedua ya Karena sudah ada Tadi penjawaban ya Yang benar Yang duluan tadi Itu adalah Dari Bang Perdi Karena memang Ini banyak jawaban Yang masuk Tapi kita hanya Memilih yang tercepat ya Saya akan masuk Saya akan masuk ke babak Yang kedua Temanya itu adalah Temanya itu adalah Apa tadi itu Benda Nama benda di rumah Ini ya Bersiap Epi Ready ya Teman-teman Jadi Jadi saya ingatkan kembali Untuk Soal kedua ini Pemegang kata pertama Tema benda di rumah Nama benda di rumah Itu adalah Putri Kata pertama masih Kemudian Ali yang pemegang Pecahan kata kedua Benda di pemegang Kata pecahan ketiga Dan epi Pemegang kata Pecahan yang keempat Mari kita tes ya Silahkan guys Perhatikan Siap-siap Open mic Silahkan Ya Saya itu Kalau sudah open mic semua Oke Satu Dua Tiga Nah itu Silahkan itu baru satu kali ya Silahkan kalau sudah Ada yang instingnya Atau feelingnya kuat Ya Danang jangan terlalu semangat lah Pelan-pelan Biar teman-teman Jadi Kalau sudah ada yang Mempunyai feeling yang kuat Silahkan Makanya itu kan ada grup diskusi Yang kita anjurkan Jadi silahkan teman-teman Kalau ada seperti itu Kalian berdiskusi Atau kalau sudah ada yang menangkap Anggaplah ya Contoh misalkan tadi Di kelompoknya Asril Misalkan anggaplah Oh Asril sudah yakin Bahwa apa yang dikatakan Oleh epi ini Nah dia boleh bantu Peran di mustika Sama desi tadi Kalau misalkan dia masih Bingung Susah saya tangkap Beli Kalau kamu sudah yakin Pecahan kata Yang tugasmu itu Sebenarnya seperti itu kan Oke kita akan ulang sekali lagi ya Di open mic guys Tema benda ya ini ya Benda-benda yang ada di rumah Siap Alia Putri Ya Satu Satu Dua Tiga Itu agak bocor Tadi dia Maksudnya Ada yang nganu Ngelos dia Karena itu Karena itu Jaringan kali ya Dan ngga apa-apa Kalau misalkan Ini kan Karena kita bermain online Ya ngga apa-apa Seru-seruan Saja Jadi Kan kalau sudah ada yang berhasil Sudah dua kali tadi Sudah jawaban apa ini Eh ini tadi kita mulai di 29 kayaknya Betah sekali Oh ini bukan Berat hati ini masih Tadi Panci bocor Bukan Ban bocor Bukan Belum ada yang berhasil Panci Bukan Ini dua kata ya guys Oke kita ulang lagi Baru dua kali ya Siap-siap guys Open mic dulu Siap Ya Satu Dua Tiga Eh ini telat dia Nggak boleh seperti Seperti itu ya Jadi kalau misalkan Anda telat Konsekuensinya Kata Ya pecahan kata Yang Anda Pegang itu Akan mudah ditebak Oleh tim lawan Itu konsekuensinya Tapi bukan berarti Anda mau curang Misalkan sengaja Mengplesetkan suara Atau mungkin Sengaja mengecilkan suara Atau mungkin gerak mulutnya Dibatasi Nggak boleh seperti itu ya Jadi tetap kita menjunjung tinggi Yang namanya sportivitas Nah oke Tadi sudah tiga kali Silahkan kalau ada yang berhasil Menjawab tema benda Yang ada di rumah Silahkan submit ya Nanti kita akan cek Sekarang kita ulang Satu kali lagi Guys Putri, Alia, Mendy, dan Epi Jadi saya ingatkan Untuk yang baru pertama join Pemegang Pecahan Kata pertama itu adalah Putri Pemegang kata Pecahan kedua adalah Alia Ketiga adalah Mendy Dan keempat adalah Epi Semuanya benda yang ada di rumah Oke Satu Dua Tiga Tiga Oke Sudah ada Saya cek dulu ya Saya cek dulu Sudah ada yang berhasil menjawab Sudah ada masuk dua lagi nih Bantal bocor Oh bantal bocor Apakah itu yang jawabannya Ya betul ya Jadi ini Jadi siapa yang yang Meng-submit 8B ini Yang akan kita berikan Hadi ya ya Kawas Adi Mas Mumu Ya siapa 8B Adi Oh Adi Guntoro Oh iya mantap Nah itu Jadi kayak gitu ya Jadi kalau misalkan Timnya udah menjawab Berhasil Tapi Memang lagi-lagi saya sampaikan Tidak semudah yang dibayangkan Karena kalian itu Dibatasi oleh waktu Kemudian kalian hanya boleh Mensubmit satu kata Jadi betul-betul Harus rembuk ya Jangan sampai misalkan Kayak gini Misalkan Adi sudah memprediksi Bantal bocor Misalkan Adi Satu kelompok dengan Azimaria misalkan Azimaria ini Dia bilang Saya bukan bantal bocor Kayaknya panci bocor Misalkan Itu kan harus Harus clear itu Sebelum kalian submit Jangan sampai kalian berdebat Dan akhirnya pecah kongsi kan Jadi Kayak gitu Jadi Nah ini memang dituntut Ya sesuai dengan Budaya organisasi Fun and meaningful Tapi tetap ada kolaborasi Dan kerjasamanya Ini yang Menjadi makna Atau filosofi dari game ini Kurang lebih seperti itu ya Sembilan menit lagi Menuju ATE-nya Kak Mirda Kira-kira ada yang mau ditanyakan gak Yang Yang bertanya Silahkan Masih Sekitar 9 menit Biar kita Jadi kurang lebih seperti itu ya Adia, Mendy, Ipi Terima kasih Ya Boleh Close Ada yang mau bertanya atau Kira-kira sudah jelas ya Cara mainnya ya Misalkan ada yang bertanya Silahkan ditanyakan Kemudian Bajakan kembali Juknisnya Total ada 8 babak Kemudian bermain 4 tim Nanti ada 2 tim yang gugur 2 tim yang berhasil lolos Dengan poin tertinggi Kemudian ya Kita akan mengucapkan Soal secara bersama-sama Untuk pembuka soal Kami Japri Nanti kan ada nama-namanya Nanti terserah kalian Kalian mau bocorkan ke tim anda Itu haknya anda Karena memang Itu bagian dari strategi Tapi saya yakin Tidak mungkin ada tim Yang membocorkan Ke tim yang lawan Karena kalau anda Membocorkan pegangan kata Yang anda pegang Itu berarti anda Menguntungkan tim lawan Seperti itu Jadi harus anda jaga itu Kata pecahan kata Yang anda pegang Kemudian tetap kita imbo ya Untuk senantiasa Menjunjung tinggi Namanya sportivitas Jadi jangan sampai Menggunakan masker Atau tidak menggerakkan mulut Atau suara dipendam Atau dan lain-lain Atau bahkan Misalkan tadi Misalkan dia cor Terus dia bilang car Misalkan Sehingga orang jadi pusing Tim lawan menjadi pusing Bukan hanya dia Penonton juga jadi pusing kan Nah itu bisa Kalau ada konsekuensi Yang kita temukan seperti itu Kita akan ambil Tindakan tegas ya Disqualifikasi Karena memang dia Merugikan artinya Ya tidak menjunjung tinggi Namanya sportivitas Jadi makanya Kembali lagi kami ingatkan Nanti diawasi Kita semua mengawasi bersama ya Penonton mengawasi Tim lawan juga mengawasi Ketika nanti kita temukan indikasi Dan ada recording Yang kita record Setiap kegiatan itu Kalau ada yang mencoba curang gitu Tidak sesuai dengan Juknis yang diberikan Dia dikasih kata cor Tapi dia bilang Misalkan bar Misalkan Nah itu kan Berpotensi Mengacaukan Juknis yang telah dibuat Kemudian Apabila Bapak 18 selesai Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Kemudian Ada tim yang Setelah 8 babak itu Poinnya sama Sementara kita membutuhkan 2 tim saja Yang tertinggi untuk lolos Nah nanti kita tambahkan Extra time Atau Ya babak Sudden date Seperti itu Jadi tambahan Satu misteri kata Kemudian jumlah anggota tim Yang ditolerir Berhalangan hadir Atau tidak sempat hadir Misalkan SKPD Ijin sakit Dan lain-lain Itu Maksimal 1 orang Seperti Family 100 kemarin Silahkan Mencari rekannya Kalau misalkan teridentifikasi Ada yang berhalangan online Silahkan dicari Dipersiapkan Temannya Apa Satu orang Tapi dengan Dari unit kerja Wilayah yang sama Tapi dia Belum terdaftar Di kelompok yang lain Jadi seperti itu Jadi jangan sampai Ada yang Diajak Tapi dia sebenarnya Sudah bermain Di kelompok yang lain Itu perseratannya Kemudian Untuk petunjuknya itu Dihimbau Untuk memudahkan Bapak dan Ibu Semua Dalam bermain nanti Buatlah grup Kalau misalkan Tadi saya katakan Kalau misalkan Anda berada Di satu KAC Aman Bahkan semua itu Tim KAC Anda Silahkan libatkan Untuk jadi penonton Biar kalian diskusikan Di KAC itu Karena Artinya apa Untuk yang membawakan Nama KAC Satu timnya Seragam KAC misalkan KAC Palembang KAC Pontianak Dan lain-lain Ini kan membawa Nama KAC Anda juga Jadi silahkan Kalau misalkan ada Teman-teman yang lowong Mereka mau jadi penonton Bantu juga Dan lain-lain Japri-japri Nggak apa-apa Yang penting Tetap Masih dalam koridor Sportivitas itu Kita nggak atur itu ya Jadi masih dimungkinkan Kemudian bagi Anda Yang timnya mix Karena misalkan Perwakilan dari KAC Anda Tidak ada yang Mencukupi empat orang Sehingga harus kami mix Nah ini memang Keputusan yang berat ya Karena Kemarin Ya seharusnya memang Saya prioritaskan Yang satu cabang Semua satu tim Tapi Karena keinginan Atau keinginan Anda Untuk mendaftar Dan bermain Kami apresiasi Jadi kami mixkan Supaya tidak ada yang Kami guburkan Seperti itu Karena jangan sampai Hanya persoalan Tidak ada Rekan satu timnya Itu Akhirnya tidak bisa bermain Padahal ini kan Hanya seru-seruan saja Kemudian Ya setelah Pembuka soal tadi Berembuk Mengucapkan Kita akan ulang Empat sampai lima kali Silahkan kalian berembuk Kami berikan waktu Tiga menit Untuk kalian berembuk Dan kemudian nanti Diputus Ditunjuk Silahkan kalian menunjuk Satu orang Untuk mengisi di google.com itu Jadi cukup satu tim Satu jawaban Jadi jangan sampai Dobol-dobol ya Misalkan Kelompoknya Azimaria Menulis jawaban Kemudian kelompoknya Adi Guntoro Menulis juga jawaban Jadi Padahal dari kelompok yang sama Seperti itu Jadi makanya nanti kita Kan tadi saya sampaikan Ini kita pantau Secara live Dan nanti kita feedback Kalau misalkan mungkin Kelompoknya kurang paham Ya mungkin Tidak membaca juknis Dan ya daripada Mengganggu jalannya Kegiatan Mending kita Disqualifikasi Atau gimana saja ya Biar lebih Waktunya menjadi Lebih efektif Kemudian Tim yang benar Menjawab Jadi misalkan tadi ya Katanya adalah Berat hati Ya kalau misalkan Nanti ada yang Menjawab Misalkan Besar hati Tidak apa-apa Hatinya benar Kata kedua Penggalan ketiga Dan keempat Itu kita akan Apresiasi dengan Poin lima Tapi kalau yang menjawab Berat hati Dia akan mendapat Poin sepuluh Kalau misalkan dia hanya Menjawab Berat sebelah Beratnya benar Berarti kita akan Berikan poin lima Kalau misalkan dia jawab Misalkan Sakit berat Ini tidak kita kasih poin Karena ini Tertukar dia Harusnya ini berat kan Ada di penggalan Satu dan dua Jadi dia harus ada di depan Kalau dia beratnya ada di belakang Berarti dia tidak memahami Alur itu Makanya tidak kita akan Berikan poin juga Kemudian Ya Itulah Seperti itu ya Kalau saya pikir Cukup jelas Dan untuk mainnya besok Karena sudah seru Kalau misalkan besok Sudah bermain Langsung Nanti kita ajak Teman-teman Untuk kembali Menyaksikan Pertandingan kick-off Misteri kata Yang akan dimulai Besok malam ya Estimasi permainan itu Saya perkirakan 20-30 menit Jadi cukup Mudah Dan teman-teman Yang terlambat join Nanti tenang ya Ini recordingnya Saya akan Masukkan ke Youtube-nya AT Dan linknya nanti Akan saya share Di grup AT Oke Demikian ya Terima kasih Karena sudah mau Mulai kegiatan ATE edisi KB Ya Terima kasih semua Sampai jumpa